Rekaman CCTV saat Rizky Bilar diduga lempar bola biliar ke Lesti Kejora beredar di media sosial. Prahara rumah tangga Rizky Bilar dan Lesti Kejora masih menjadi sorotan publik. Kasus KDRT yang dilayangkan Lesti kepada suaminya, Rizky Bilar ke Polres Metro Jakarta Selatan menggegerkan publik. Kini video CCTV yang diduga merupakan salah satu bukti ketika Bilar melempar bola biliar ke Lesti Beredar. Dilansir dari Instagram at Lesti Fatih Garis Bawah Story, Rabu, tanggal 12 Oktober tahun 2022, Rizky Bilar dan Lesti Kejora tampak berada di pinggir kolam renang rumahnya. Di dekat Bilar tampak meja biliar yang kemudian menunjukkan Rizky Bilar mengambil sesuatu dari atasnya. Barang itu kemudian dilempar Rizky Bilar ke arah Lesti yang berada di tepi kolam renang. Namun Bilar tampak gagal melempar barang itu karena terpeleset dan membuatnya sempat ambruk. Bilar kemudian kembali berdiri dan mengambil barang itu lalu dilemparkannya ke dalam kolam renang sambil menatap ke arah Lesti. Dalam CCTV itu, Lesti tampak menggendong sang anak sambil berlindung dibalik benda semacam buket bunga tinggi berwarna biru. Lesti kemudian masih menghampiri Bilar yang tampak bergerak ke arah meja biliar. Dalam rekaman CCTV itu menunjukkan pukul 0 lewat 7 tanggal 29 Oktober tahun 2021. Tampak beberapa laki-laki berdiri di sekitar lokasi itu dan hanya melihat Rizky Bilar melempar sesuatu pada Lesti. Nampaknya CCTV tahun lalu itu merupakan kali pertama Bilar melakukan tindakan kekerasan pada Lesti. Hal itu didasarkan pada informasi kepolisian yang menyebut bahwa Lesti mengaku kekerasan yang ia terima tak hanya satu kali. Kejadian itu sudah terjadi hingga dua kali sampai Lesti Kejora memutuskan melaporkan suaminya. Belum diketahui kebenaran CCTV itu sebagai salah satu bukti kekerasan yang dilakukan oleh Rizky Bilar kepada Lesti. Rizky Bilar disebut akan mendatangi kepolisian besok, Kamis, tanggal 13 Oktober tahun 2022 untuk memberikan keterangan dan kesaksiannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!